Fakta-fakta penangkapan pimpinan KKB Yahukimo, penembak personel BRIMOB. Polri berhasil menangkap salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Pimpinan KKB teroris berinisial KTH Awas PH itu ditangkap di Kabupaten Yahukimo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karo Penmas. Divisi Humas Polri, Brikjen Ahmad Ramadan menuturkan KTH terlibat dalam penembakan. Aksi penembakan itu berujung tuasnya satu anggota BRIMOB Satgas Operasi Damai Kartens pada tanggal 30 November 2022. Pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, pukul 13.30 waktu Indonesia Timur telah diamankan salah satu terduga kelompok KKB inisial KTH alias PH, kata Ramadan kepada Awak Media, Jakarta, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Ia menyebutkan, tim investigasi bersama Polres Yahukimo melakukan konfirmasi kepada tersangka lainnya berinisial AS terkait identitas dari KTH yang merupakan pimpinan KKB. Tersangka AS membenarkan atau mengonfirmasi orang di foto tersebut adalah pimpinan kelompok KKB yaitu KTH. Di konfirmasi berdasarkan hasil pencarian data kependudukan melalui alat mambis dadi terduga pimpinan KKB yaitu KTH yang bertempat tinggal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Ujar Ramadan. Ia memaparkan, terduga pelaku penembakan tersebut diantaranya KTH alias PH, YB, H, Kiai Haji, NG, HH, MB, RH, EH, dan AS. Saat ini pimpinan KKB KTH alias PH telah diserahkan kepada penyidik tim investigasi operasi Damai Kartens dan diamankan di gedung Ditkrimum, Polda, Papua, ucap Ramadan. Sebelumnya, dalam insiden tersebut terdapat tiga personel BRIMOB menjadi korban. Bribda Gilang Aji Prasetya meninggal dunia. Dua lainnya, yaitu Bribdu Fazuarsyah dan Bribda Donabagaskara mengalami luka-luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!